Ya pemirsa selama musim libur panjang akhir tahun jumlah penumpang di terminal Alam Berajo yang berangkat keluar Provinsi Jambi lebih dari 500 orang. Meski puncak arus mudik libur natal dan tahun baru telah terjadi pada tanggal 23 Desember lalu, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang berpergian keluar Provinsi Jambi untuk memanfaatkan waktu libur. Dalam sehari jumlah penumpang yang berangkat dari terminal Alam Berajo mencapai 500 orang. Koordinator terminal Alam Berajo Desfredo mengatakan dalam sehari tersedia 25 armada bus keberangkatan dengan tujuan Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tingginya jumlah pemudik dikarenakan liburan akhir tahun yang bertepatan dengan libur sekolah. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 1 Januari 2019 seiring dengan berakhirnya libur sekolah. Setelah terjadi puncak arus balik natal dan tahun baru nataru 2018-2019 pada tanggal 23 yang lalu. Sebesar tanggal 23 itu sebanyak 880 orang jumlah yang berangkat dan yang datang 222 orang. Sementara dari tanggal 26 ini dari pagi sampai pukul 14.00 yang berangkat sebanyak 486 penumpang dengan jumlah bus 25 bus. Sampai jumpa di video selanjutnya.